Intro Salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tuntunan 4M Yaitu menerima firman, merenungkan, melakukan firman serta membagikannya Kiranya menjadi berkat buat kita semua Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman dengan doa Mari Bapak Yesus dan Roh Kudus Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang setia Allah yang selalu mendampingi, menopang kami, memberkati kami Menolong kami di dalam segala perkara hari ini Tuhan Kami akan merenungkan firmanmu ya Allah Kiranya kau berkati, ampuni dosa dan kesalahan kami, kuduskan kami semua Bersabdala ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, Haleluya, Amen Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Hari ini pembacaan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19 Ayat 6-7 Dengan diberi tema Allah menguatkan pelayannya Saudara Jo dipercilahkan baca firman Tuhan Firman pada kali ini diambil dari 1 Raja-Raja 19 Ayat 6-7 Begini bunyinya Ketika ia melihat sekitarnya Maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar Dan sebuah kendi berisi air Lalu ia makan dan minum Kemudian berbaring pula Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya Dan menyentuh dia Serta berkata Bangunlah, makanlah Sebab kalau tidak Perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu Baik ya Saudara Jo Citra apakah ada pertanyaan? Pertanyaan yang pertama Apakah yang diberikan Allah kepada murid yang melayani? Kedua Apakah hasilnya umat yang tetap melayani sesama dengan ketaatan? Baik Saudara Jadi Kalau kita juga membaca dari Yohannes 1-12 Dikatakan barang setiapan rimanya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah Dan waktu kita diutus itu bukan tanpa penyertaan Bukan tanpa perlengkapan Kita semua diberikan kuasa oleh Tuhan Kuasa dari tempat yang maha tinggi yaitu kuasa roh kudus Nah Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Di samping itu juga Allah memperlengkapi kita dengan segala bentuk talenta, karunia roh ya Dan juga iman ya Sehingga Kalau ada orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan Walaupun kondisinya apapun Walaupun dia bebannya berat Saudara-saudara Kadang-kadang secara manusia Hamba-hamba Tuhan Anak-anak Tuhan yang melayani Merasa kelelahan Tapi kita jangan berfokus kepada Masalah Kita tetap harus berfokus kepada Tuhan Tetap memanggil Tuhan Menyembah Tuhan Memuliakan Tuhan Menyerahkan hidup pelayanan kita kepada Tuhan Karena pelayanan ini sebenarnya bukan milik kita Pelayanan ini adalah milik Tuhan Maka kita minta kepada sumber kekuatan Yaitu Tuhan sendiri Dimana seperti Elia juga di dalam segala kelemahannya Allah tampil menjadi penopang yang kuat Dia mengutus malaikatnya Memberikan roti dan juga minuman Untuk dia bisa melanjutkan perjalanannya Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Demikian juga dengan kita Ketika kita dengan sungguh-sungguh taat dan setia Melayani Bapak yang baik Melayani dengan ketulusan hati Dengan motivasi menyenangkan hati Bapak Yesus Dan roh kudus Percayalah Tuhan selalu menopang dan memberikan kekuatan Percayalah Tuhan selalu memberikan jalan keluar Percayalah urapan baru akan diberikan Menyegarkan saudara Sehingga saudara semakin bergairah di dalam melayani Untuk itu layani oleh Tuhan dengan segenap hati fikiran roh saudara Tuhan memberkati kita semua Haleluya Amen Mari kita berdoa Bapak Yesus dan roh kudus Terima kasih firman yang sangat singkat Kiranya kau tanamkan dalam hati fikiran roh kami Supaya ya Tuhan Kami semua termotivasi Oleh firmanmu Kami selalu menyadari Bahwa engkau tidak pernah berubah Dulu sekarang dan sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Mucap syukur Haleluya Amen Kami selalu menonton